Kerja keras dan impian adalah dua hal yang tak dapat dipisahkan. Semua orang pasti sudah mengetahui bahwa untuk mencapai semua mimpinya, untuk meraih semua impiannya, yang harus mereka lakukan adalah sebuah kerja keras. Namun, bagaimana jika saya sudah mengerahkan seluruh kemampuan saya dan hasilnya masih tetap sama? Mengapa saya sudah bekerja keras, saya sudah berusaha dengan sungguh-sungguh, namun tidak ada hasil yang berubah sama sekali? Kawan, sekarang saya tanya kepada dirimu, apakah kamu benar-benar ikhlas melakukan semua itu? Apakah kamu ikhlas saat berusaha? Apakah kamu ikhlas saat kamu harus bekerja lebih keras? Apakah kamu ikhlas dan rela menggunakan waktu senggangmu yang biasanya kamu gunakan untuk bersantai, namun kini tidak lagi? Tanyakan hal itu pada dirimu sendiri, kawan. Karena banyak orang yang setiap hari bekerja, namun sebenarnya mereka tak mendapatkan apa-apa. Banyak orang yang memiliki impian begitu besar, namun mereka tak melakukan aksi nyata. Dan banyak pula orang yang justru merugikan dirinya sendiri. Mengapa semua ini terjadi? Begitu banyak orang setiap harinya yang bekerja, namun mereka tidak benar-benar ikhlas melakukannya. Yang mereka lakukan hanya mengeluh, tidak pernah merasa cukup, selalu merasa kurang, dan tidak pernah bersyukur. Dan pada akhirnya, pekerjaan mereka merasa seperti sebuah beban. Dan ketika kamu belum bisa benar-benar ikhlas melakukan pekerjaanmu, maka kamu tidak akan bisa benar-benar menikmati betapa bahagiannya hidup ini. Betapa banyak manfaat serta hikmah yang dapat kamu ambil dalam hidup ini. Jadi untukmu, apapun pekerjaanmu saat ini, apapun yang kamu lakukan saat ini, lakukanlah dengan tulus serta ikhlas. Dan percayalah bahwa semua ini akan ada balesannya. Dan percayalah bahwa semua yang kamu lakukan saat ini tidak akan sia-sia. Semua yang telah kamu lakukan, semua usahamu, semua kerja kerasmu, semua pengorbananmu, jika kamu ikhlas melakukannya, jika kamu tulus melakukannya, maka semua itu tidak akan berakhir dengan sia-sia. Semua itu akan mendapat balesannya. Jika tidak untuk saat ini, mungkin di lain waktu. Percayalah kawan. Dan juga selalulah berdoa kepada Allah SWT. Karena bagaimanapun, manusianya bisa berencana dan merusaha. Selebihnya adalah keputusan Allah SWT. Dan ingatlah bahwa kamu adalah penanggung jawab hidupmu sendiri. Sukses atau tidaknya dirimu ditentukan oleh keputusanmu dan juga tindakanmu. Jadi mulai sekarang, ayo berusahalah untuk selalu ikhlas dalam melakukan apapun. Berusahalah untuk selalu tulus dalam melakukan pekerjaan apapun. Karena kamu hebat, karena kamu luar biasa. Untukmu berjuang sukses, semangat!